Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Jika kalian punya jam yang sudah rusak, jangan dibuang dulu Langsung saja kalian bongkar dan kita ambil benda kecil ini Ini nanti akan kita ubah menjadi sebuah alat yang berguna kembali Oke langsung saja kau videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Jadi untuk bahan utama yang saya gunakan di video kali ini Yang pertama tentu saja kita membutuhkan mesin jam yang sudah rusak Ini sudah rusak dan tidak terpakai, jadi daripada dibuang lebih baik kita manfaatkan Karena di dalamnya ada benda yang masih bisa kita manfaatkan Nah bendanya yang ini ya teman-teman Ini kalian bongkar saja, giri-girinya tidak usah kalian pakai Kemudian langsung saja kita ambil IC-nya Ini ada mesin atau IC Ini kita lepas Nah yang kita manfaatkan adalah komponen PCB yang ini Untuk bagian ini bisa kalian lepas juga, ini tidak kita pakai Coba saya congkel Ini mudah sekali dilepas, tinggal kita congkel nanti akan terlepas Nah ini dia yang kita manfaatkan Jika kita lihat dari jarak dekat Di sini kan ada beberapa pin Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Yang kita pakai adalah di sebelah sini, ini untuk inputnya Yang kanan ini adalah yang positif, yang kiri adalah pin negatif Kemudian untuk sebelah sini, ini bisa kita manfaatkan juga Ini positif-negatif bisa dibolak-balik Harusnya bolak-balik di sebelah sini Untuk barang selanjutnya, saya pakai baterai charge 3,7V Baterai 18650 Untuk yang hitam ini adalah kabel negatif, yang merah adalah kabel positif Ini kita gunakan sebagai contoh ya teman-teman Kali ini saya gunakan sebagai inputnya, nanti akan kita pasang di sebelah sini Kita beri timah dulu di sebelah sini, biar mudah penyolderannya Negatif baterai di pin kiri Positif baterai ke pin kanan Untuk baterainya saya lepas dulu Setelah itu saya siapkan lampu 3V Kali ini untuk lampunya, kalian bisa menggunakan lampu 3V jenis apa saja Bisa yang ukuran 3mm, 5mm, ataupun yang sudah dirangkai seperti ini Yang penting lampu 3V ya teman-teman Kali ini saya contohkan pakai yang sudah dirangkai, biar lebih banyak lampunya Dan nanti lebih menarik Untuk rangkaiannya, ini menggunakan rangkaian paralel Jadi positif ke positif semua, negatif ke negatif semua Ini kabel negatif, ini kabel positif Ini kan lampunya ada dua Jadi untuk negatif lampu pertama, kalian solder ke positif ke lampu kedua Kita rangkai seperti ini Ini positif ke negatif, ini positif ke negatif juga Kita jadikan satu Setelah itu kalian perhatikan, di sebelah sini kan ada dua pin Ini kita beri timah dulu Setelah itu, kedua kabel ini tinggal kita sambung Kanan-kirinya bebas, bisa dibolak-balik Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini Kalian perhatikan terlebih dahulu rangkaiannya Jangan sampai ada yang salah penyambungan Ini sudah jadi sebuah rangkaian Yang belakangan ini sudah banyak sekali direquest Kawan-kawan di rumah Mungkin karena musim layangan Jadi banyak sekali yang minta dibuatkan Agar lampu 3V itu bisa bergedip Nah, caranya kali ini saya menggunakan mesin jam yang sudah rusak Jadi untuk lampunya, ini nanti bisa bergedip ya teman-teman Per satu detik Jadi mirip seperti lampu pesawat Bisa bergedip lap-lap-lap seperti itu Per satu detik Dan untuk kedipannya, kali ini saya setel untuk kanan-kiri Jadi setelah yang ini, yang ini Kemudian balik lagi dan seterusnya Per satu detik Untuk rangkaian ini cuma sebagai contohnya saja teman-teman Karena kali ini saya pakai baterai 3,7V Biasanya di layangan itu kan pakai dinamo Jadi nanti tinggal kalian ganti saja Baterai ini ke dinamo Positif yang warna merah, negatif yang warna hitam Tinggal kita sambung saja Ini kan ada dua kabel Oke, langsung saja kita tes Apakah hal yang kita buat kali ini bisa bergedip Satu, dua, tiga Kita pasang Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini Bisa bergedip kanan dan kiri Mantap sekali bukan? Sebenarnya ini lampunya lumayan terang Karena lampunya lumayan banyak Tetapi karena di atas saya, kalian perhatikan Ini ada lampu yang sangat terang Jadi tidak begitu terlihat di kamera Coba saya matikan dulu lampu utamanya Nah, ini dia hasilnya Sangat terang sekali ya teman-teman Bergedip kanan dan kiri Mirip seperti pesawat Jadi rangkaian ini bisa juga kalian gunakan sebagai rangkaian strobo Untuk lampunya tinggal kalian ganti warna biru dan juga warna merah Untuk strobo Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video yang menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke, terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax